Katanya negara maju, tapi masih nyolong tetangganya, canda nyolong Kalinda cita-citanya jadi apa? PPP Apa itu? Tim pemburu preman Bercanda Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel PPPT memastikan pengembangan pesawat udara nirawak jenis medium altitude long Enduens, lang hitam menjadi salah satu dari 8 fokus pengembangan teknologi bangun Indonesia maju Tahun ini brand usut punya usut drone tersebut akan dikembangkan ke tingkat kombatan Nah, jadi buat KKB yang saat ini lagi gencar-gencarnya menunjukkan eksistensinya Nah, lihat saja untuk beberapa bulan ke depan, drone elang hitam bakal dikerahkan ke medan pertempuran brand Pokoknya mantap-mantap jiwa Bisa kita melihat seperti perang Azerbaijan dan Armenia Di saat Turki menggunakan drone, kombatan yang sudah teruji Bisa kalian lihat bagaimana hasilnya Mantap bukan brand? Nah, begitu pula dengan operasi-operasi yang berada di Indonesia yang melibatkan ribuan tentara Ya, mending menggunakan drone, tentaranya suruh pemantau pakai drone dan hemat tenaga tentunya hemat nyawa juga brand Jadi trennya sekarang perang itu menggunakan drone, Indonesia juga membuat drone Sungguh-sungguh membanggakan bukan brand Nah, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Hamam Rizam Mengatakan fokus bidang kelima instansinya dalam pengembangan teknologi bangun Indonesia maju Pada tahun ini adalah di bidang pertahanan dan keamanan Ya, agar negara Indonesia tidak dirong-rong Ataupun ada yang mencoba menggaguh kedaulatan Indonesia brand Contohnya seperti KKB dan lain sebagainya Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan brand Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng Siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut Seperti dikutip dalam keterangan BPPT Senin tanggal 25 kemarin Mengatakan bahwa bersama dengan konsorsium punamal elang hitam BPPT akan melanjutkan pengembangan ke tingkat kombatan Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Dalam menjaga teritori Indonesia di area perbatasan Bagaimana menurutmu atas dikebutnya Pembuatan drone elang hitam ke tingkat kombatan brand? Silahkan adu baca di kolom komentar BPPT pada tahun ini akan melaksanakan integrasi dan uji terbang elang hitam Tipe 1 Serta dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan desain Analisis dan manufaktur wahana elang hitam Tipe 2 dan 3 Instansi pembangunan punamal Telah dimulai oleh Balitbank Kemenhan Sejak tahun 2015 dengan melibatkan TNI Ditjen Potan Kemenhan BPPT ITB Dan PT Dirgantara Indonesia Nantinya pesawat nirawa ini akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara brand Wow Sungguh-sungguh membanggakan bukan brand PT Dirgantara Indonesia telah sukses memproduksi punamal Yang mampu terbang terus-menerus selama 24 jam pada tahun lalu PT DI kembali memproduksi perwarupa duna punamal Untuk tujuan uji terbang dan uji kekuatan struktur di BPPT Jangan lupa Pak dikasih bom yang daya ledaknya gak kaleng-kaleng sarden Biar itu drone elang hitam mampu menggotong bom-bom kelas medium lah Setidaknya seperti itu Pada tahun ini pula Proses sertifikasi produk militer juga akan dimulai Dan diharapkan pada akhir tahun 2021 Sudah mendapatkan sertifikat tipe dari Pusat Kelayakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Sementara itu mengintegrasikan sistem senjata pada perwarupa punamal Dilakukan mulai tahun 2020 Dan diproyeksikan mendapatkan sertifikat tipe produk militer pada tahun 2023 brand Dengan kemandirian ini Punamal Buatan Indonesia dapat mengisi kebutuhan sekwadron TNI Angkatan Udara Untuk dapat mengawasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Melalui wahana udara brand Selain itu kegiatan dapat menumbuh kembangkan industri dalam negeri Yang sesuai dengan mandat undang-undang nomor 16 tahun 2012 Tentang industri pertahanan Nah brand itu tadi pembahasan admin sebutan KKB makin menggila Pembuatan drone elang hitam Kumbatan ditargetkan Selesai tahun ini Tepatnya usut punya usut di bulan Agustus Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sampai jumpa